Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kedatangan dari Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Dalam pertemuan ini, Ketua Partai ini kompak menyatakan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya solid. Lebaran telah usai, namun silaturahmi politik masih terus berlanjut. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu dengan Mohaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Pertemuan kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam momen Idul Fitri ini disebut untuk membahas pematangan koalisi. Keduanya optimistis koalisi yang telah terbentuk dapat semakin solid menjelang pil pres mendatang. Yang lebih penting lagi adalah pertemuan ini membangun komitmen, memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan. Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang lebih baik, yang maju lebih maju lagi. Oleh karena itu, Alhamdulillah silaturahmi kalau lebih halal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik. Saat ditanya kecocokan Prabowo untuk bersanding dengan Muhaimin dalam pil pres 2024 mendatang, Prabowo melontarkan kriteria cawapresnya. Menurutnya cawapres yang tepat baginya bisa bekerja untuk rakyat, bukan sekedar mengejar jabatan. Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat, dan kita tidak mau terlalu banyak lompat sini lompat sana lah kira-kira. Kekompakan Prabowo dengan Muhaimin juga tercermin dari candaan antar kedua ketua umum partai ini. Sindilayan, Galibagas, Jakarta.